Sialam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semuanya. Renungan hari ini berjudul, Tanda Cinta Uang. Tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 10, Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang bukanlah dosa, cinta uanglah yang dosa. Jangan salahkan uang karena kesalahannya terletak di dalam hati manusia. Ayat firman Tuhan menegur kita untuk tidak cinta uang. Sebab karena cinta uang itulah membuat orang jatuh dalam berbagai dosa dan masalah. Ada sedikitnya, 3 ciri-ciri cinta akan uang. Pertama, mood atau perasaan naik turun sesuai dengan jumlah uang. Mood atau perasaan berubah-ubah tergantung pada uang. Bila uang banyak, hati menjadi gembira. Bila uang sedikit, hati menjadi gelisah. Kebahagiaan jadi tergantung pada uang. Padahal uang bukan sumber kebahagiaan dan bergantung pada uang, menjadikan kita tidak bahagia secara sempurna. Kedua, komitmen menjadi berubah sesuai uang. Orang yang cinta uang tidak punya prinsip dan pendirian yang teguh. Komitmennya menjadi sering berubah-ubah dan bahkan tidak menepati janji. Iman pun digadaikan hanya karena uang. Kekekalan digantikan dengan yang sementara karena cinta akan uang. Dan ketiga adalah, keaktifan bergantung pada uang. Bila seseorang cinta pada uang, maka ia akan aktif bila ada uang. Tapi orang yang tulus hati akan aktif meskipun tanpa ada iming-iming uang. Melayani Tuhan pun demikian halnya. Kita harus dengan tulus hati melakukannya. Sehingga kita akan selalu menjadi aktif dan bersemangat. Uang sudah diperingatkan Tuhan sebagai berhala masa kini. Tuhan mensejajarkan uang dengan dirinya dalam hal penyembahan. Apakah kita mau memilih Tuhan atau mamon yaitu uang? Cintailah Tuhan dengan tulus, jangan cintai uang. Tuhan berjanji untuk memelihara hidup kita. Jangan kita takut dan khawatir. Ada dua efek negatif dari cinta uang yang disebutkan dalam ayat tadi. Yaitu menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Banyak orang tidak menyadari mereka telah membuat diri mereka tersiksa secara lahir batin karena cinta akan uang. Saudara yang terkasih, hidup ini indah. Nikmatilah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan penuh rasa syukur. Jangan mencintai uang, karena itu membuat kita berdosa di hadapannya. Sebab tidak ada yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kualitas iman kita nampak dari totalitas cinta kita kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah renungan dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat buat saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.